Monica umur berapa? Tergantung yang tanya siapa. Terima kasih. Halo, selamat datang di Toko Tindra Jegel Surya Insomnia. Yuppie Saset, Demo & Friends. Yuppie Saset, yang ular ya? Iya, Yuppie Saset. Yang ular kola, kola. Bener, yang kola. Guys, kalian tau Pinocchio gak? Tau. Tau. Kan dia hidungnya mancung. Karena kalo berbohong. Iya. Hidung aku gak mancung. Kenapa? Suka dibohongin. Aduh sedih banget. Sedih banget. Kasihan. Kasihan ya. Tolong. Ca kamu dapet bahan-bahan gitu dari mana sih Ca? Dari Twitter, dari Pinterest. Kamu main Twitter emang? Aku gak main, aku cuma cari jokes. Oh, iya iya cari jokes gitu ya. Iya. Kemarin ada nih yang nge-tag aku nih gak tau deh dari mana. Jadi dia ditanyain, eh Ca, pilih Surya apa pilih Jegel gitu. Itu apaan sih Ca? Oh itu kayaknya waktu di Youtube. Ada talk show gitu? Iya ada talk show. Pilih Surya atau Jegel? Aku bilang atau. Oh karena kamu gak bisa memilih kita berdua. Iya, kan dua-duanya. Karena kita kan bestie sih. Jadi duduk samping aku. Iya, sini sini sini. Kenapa Ca? Kenapa emang? Sekarang gini deh. Kalau memang kami penting di hidupmu. Bilanglah bapakmu minta saham oleh-oleh. Hahaha. Lo belum pernah sih ngobrol sama bapaknya. Iya. Om Surya kemarin ngobrol. Gue pernah mau dikirim paket sama dia. Iya gue telepon. Apaan Ca? Ini udah nyampe paketnya. Iya makasih. Tiba-tiba bapaknya ngomong. Halo. Ini kaseto apa siapa sih? Baunya Om Erwin. Sehat-sehat Om Erwin. Sehat-sehat Om Erwin. Aku ada di voice note sama bapakku. Iya di voice note. Terima kasih Mas Jegel. Sudah membimbing Eca. Iya. Kata Eca Cicak kali dibimbing. Cicak Cicak dibimbing. Iya iya iya. Nah bintang tamu kali ini adalah pelawak senior. Iya. Yang di dunia industri udah lama banget lah. Dan dia tuh sudah pasti amat sangat lucu dan kocak. Namanya mirip kerupuk. Hah? Oh kerupuk. Bopak. Iya opak benar. Langsung saja kita invite. Ini dia Bopak Castello. Halo. Bopak Castello. Bopak Castello. Aku kan ada. Iya benar. Bopak Castello. Halo. Halo. Hai. Mas Bopak. Gampang-gampang. Silahkan. Oh iya. Gimana? Sini ya? Kasih kok. Aduh. Ini katanya lagi dimention banget sama netizen-netizen di TikTok. Dan di Instagram. Ini ya. Iya. Kita lihat video-videonya. Iya kita lihat. Aduh. iya. Gini Logo. Ayah. Ini kita lihat video-videonya. Echan dari kamu sih? Baru sih. Baru? Apa sih katanya gak jadi kamu? Apa tuh tiba-tiba? Oh tiba-tiba gak jadi tuh apa? Iya apa sih gak jadi tuh gimana sih maksudnya? Tadi jemput kali ya aku ya. Enggak, tadi kata kamu gak jadi. Apa-apa? Ini percakapan apa nih? Tadi sama Arif ngomongnya Arif. Sama Umi, Umi ini kenapa kamu? Kan emang aku ngomongin aku kamu. Itu sih kenapa? Ya alam kek. Alam kek. Loh kan kita orang Jawa bukan orang Jawa. Sampeyan gitu berarti. Pancenengan. Apa sih? Sampeyan. Ada cewek. Cewek peningkatnya masuk. Sampeyan mau nonton. Sampeyan. Sampeyan. Ya sampeyan. Tapi sampeyan boleh sih sih. Sampeyan boleh. Iya. Tadu lu lucu. Sampeyan. Tapi sampeyan tuh kalo lebih tua. Aku lebih tua dari alam. Sebulan. Beda-beda sebulan. Berarti seumuran lah. Tapi tanggal lahir kita sama. Maksudnya? Aku 14 November dia 14 Desember. Sama-sama 14? Ya udah tau gitu sih. Maksudnya gimana taunya? Ya kan. Aku gak tau sih. Loh? Kapanan lo kamu bilang? Kapanan lo? Panik-panik lo bro. Eh bunga kamu disini lebih mekar. Apa sih? Ngobrol biasa aja lo. Kenapa sih? Awalnya kan katanya Echa tuh cerita. Oh banyak-banyak yang mention-mentionin aku nih. Sama si... Sama alam. Iya. Awalnya udah disitu. Dijodoh-jodohin sama... Enggak. Kita main bola. Awalnya main bola. Gara-gara main bola. Gara-gara main bola yang event itu. Oh yang charity itu ya? Iya. Charity. Terus? Kalo ngobrol. Ada dividain orang. Terus. Ya gitu. Gitu aja. Ya gitu aja. Ya kan berteman. Salaman. Salaman ya. Salaman berdua ya. Ya salaman juga. Oh iya bener. Salaman-salaman. Tapi alam maksudnya... Terganggu gak alam? Sama hal-hal kayak gitu tuh misalnya. Kamu sirih gak? Risi. Ya itu. Kamu sirih gak? Enggak sih. Enggak ya santai aja alam ya. Santai aja lah. Toh semuanya juga baik ya gitu maksudnya. Ya berarti kenal Echa gara-gara itu. Baru follow-followan dan segala macemnya gitu. Ya kan di situ kan banyak orang kan. Ya kan ada Torik. Ada Ajil. Ada Mas Ibnu juga. Ya semuanya kalau pengen juga. Ada El juga. Ada El juga. Ada El juga. Ada Mas Kelintar. Iya iya iya. Apa sih tujuan kamu datang hari ini? Bintang tamu. Bintang tamu. Oh iya udah bahas. Kita pengen tau alam lebih. Jauh lebih alam. Iya. Alam usianya berapa sekarang kan? Hah? Usianya berapa sudah? 21. 21. Temenan anak sekarang tuh gimana sih? Iya. Temenan anak sekarang tuh gimana sih? Ya temenan aja gak sih? Maksudnya gimana? Nongkrong sama gitu? Ya sering ketemunya di event sih. Seling ketemunya di event? Yang dilalah aja eventnya lagi banyak kan. Terus ya bersingwan sering gitu aja. Oh sering. Frequent ketemunya dari situ doang. Kan alam juga e-sport. Iya iya kita bilang bahwa anak-anak sekarang tuh kadang-kadang ya mainnya banyak gitu. Aktivitasnya banyak. Alam tuh termasuk yang gitu juga gak sih? Atau sebenernya introvert aja anaknya gak mau kemana? Engga sih aku welcome sih. Main apa aja bisa sama siapa aja bisa juga. Kegiatan alam apa sih selain kuliah? Maksudnya apakah kamu ikut kayak karang taruna apa gitu? Aku banyak organisasi sih. Organisasi lah. Apa sih lu? Ini ternyata apa sih? Lanjut lanjut. Salting ya? Iya. Salting. 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 Dia kan suka. Ini namanya temen-temen ini mah gak apa-apa. Kan alam itu ketua harian Indonesia e-sports association atau ISPA. Provinsi Jawa Tengah. ISPA. 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 ISPA mah batuk. Iya. Di saluran pernah papan aja kegiatannya lah. Itu biasanya kita ngelola infrastruktur e-sports di Jawa Tengah sih. Seperti? Community handling gitu. Terus kita juga inisiatif turnamen-turnamen. Yang paling baru kita fokusin tuh kita lagi roadshow ke negara-negara tetangga. Kita ajakin turnamen di sana sesuai dengan game yang paling rame lah ya di sana. Terus ada yang di dialog antara stakeholders. Oh. Jadi asosiasi sana, industri sana. Goalnya apa? Kita mau bikin event summit e-sports di Borobudur. Oh di Borobudur. Summit e-sports event di Borobudur. Nah ngomongin masalah e-sports kan berkaitan sama game, main game gitu ya. Yang sekarang bertolak belakang antara talent scouting sama emaknya yang ngomel mulu anaknya main game. Betul. Gimana cara komunikasi ini kalau emang ada bakat yang bener? Nah betul. Itu emang sebenarnya paling susah di ESPA sih. Karena mayoritas kita kalau talent scouting kan biasanya anak-anak pelajar ya? Pelajar SMP, SMA lah ya kita bilang. Terus pada bolos segala macem gitu kan. Nah yang perlu diatur dari situ itu stigma sih sebenarnya. Stigma orang tua kalau e-sports itu masih mainan aja. Tapi yang mau kita kembangin emang ekosistem e-sportsnya gimana itu bisa jadi industri yang support financially ke anak-anak. Itu yang pengen dibawa sebenarnya. Bukan masalah kita talent scouting siapa nyari yang paling jago tapi ekosistemnya dibenerin dulu. Oh gitu. Jadi saling support kanan-kiri bawah atasnya ya? Iya. Kita jadi hub lah. Di ESPA tuh jadi hub antara industri sama masyarakat yang masih gini-gini. Bahkan kita yang tengahi. Karena soalnya susah itu. Bertolak belakang banget kan sama kamu belajar, belajar, belajar. Main game, main game, main game. Coba tanya Eca. Eca. Kenapa? Tanya apa tadi? Sehat? Sehat. Bagus. Kamu kenapa sih kok ngelamun? Kan denger. Iya tapi adek mau ditanyain gak? Kan kamu host. Oh iya apa ya? BTW. BTW artinya apa sih? Kaki, lidahnya keledoway. Oh bayidoway. Apa ya? Lidahnya keledoway. BTW lu tau gak? Apa? Apa? Nggak tau? BTW apa artinya? Ya bayidoway. Ya sama! Ya Allah. Ini acara apa sih? Ini acara apa sih? Kamu sekarang selain esports sibuk apa lagi? Iya selain ESPA tadi. Mulia? Aku tuh di esports punya ada dua. ESPA sama ESI. Apa tuh? Esports Indonesia. Jadi itu emang dua asosiasi esports. Organisasi esports di Indonesia. Oke. Cuman masing-masing renangnya beda. ESPA itu lebih kereksi. Iya. Yang satu itu lebih profesional. Jadi lebih. Lebih bantu KONI ya kalau di Indonesia. Komite olimpi ada itu buat kirim talent ke SEA Games, ASEAN Games. Kemudian dari Jawa Tengah juga. Kamu kok kayak took interest in esports? Wiss. Ini ceritanya menarik sih. Soalnya aku tuh baru ke esports itu. Bukan menarik itu mas. Bukan menarik itu. Bukan cerita yang menarik itu. Oh. Terlalu menarik itu. Bukan, Bukan. Iya, iya. Kenapa itu banget sama esports? Gua ke kanak-kanakan ya. Iya tolong dong. Serius dikit lah. Keren. Serius dikit lah. Serius dikit. Dari banyak pilihan yang bisa dijalanin kenapa esports gitu orang. Awalnya tau cuma main kan. Main game. Main game aja. Dari dulu baru pandemi. Cuman tuh ada cerita yang cukup menarik sih disitu. Soalnya tuh aku awal main esports tuh karena sepupuku yang aku paling deket. Karena kan aku anak tunggal. Yaitu aku deket banget sama satu sepupu. Namanya Mas Ardin. Nah Mas Ardin ini tuh akhir 2019 dia S2 ke Rusia. Oke. Nah kita yang sebelumnya in touch banget. Intense banget. Cabut orangnya. Cabut kan. Terus kita cari cara komunikasi gimana. Terus ketemu deh main game bareng. Oh. Wah itu main game sehari 18 jam. 18 jam? Pandemi kan. Oh pandemi. Enggak dimarahin Lam. Gak dimarahin. Game mulu. HP mulu. Marahin balik lah. Oh iya juga sih. Marahin balik. Oh rebel ya. Oh gitu. Akhirnya dari ngobrolnya dari mic itu dan Oh kecantol nih aku seneng nih. Malah kedalem malahan ya. Malah kedalem. Terus kebetulan yang jadi ketua umum ESPA Jawa Tengah itu kakak tingkatku di jurusan. Kita ketemu di event. Kita nge-event bareng. Terus udah tuh. Ternyata cocok kan kemistrinya. Terus ya udah aku. Berarti emang lu tadinya berorganisasi? Emang suka? Awalnya emang berorganisasi aku. Tunggu dulu. Kenapa penontonnya banyak banget ya? Kenapa? Emang kenapa? Banyak. Biasanya gak sebanyak ini. Banyak. Sebanyak. Enggak. Eh lu belum pernah dulu yang minang tamu kita seksi-seksi lebih banyak. Lebih banyak. Sumpah. Bahkan campersnya ada tiga orang satu campers. Iya satu campersnya ada tiga orang. Ngaturin fokus, nge-zoom beda-beda orang itu. Karena pengen nongkrok nih. Iya. Tapi Lam untuk kamu sebagai pemain. Kamu ada pengen untuk jadi kayak pro player gitu-gitu ada gak sih? Oh dulu sebelum-sebelum aku terjun ke organisasi. Itu aku sempet kayak mewakili fakultas, wakili jurusan di kampus. Main apa? PUBG aku. Oh PUBG. Boleh lah kalau diadu. Boleh diadu lah ya. Lam kok tipe yang main PUBG di handphone terus disininya ada granita gak? Amah super. Amah super. Amah super. Nongkrok. Nongkrok. Nah e-sport ini kan baru saja diresmikan. Iya maksudnya baru-baru ini diresmikan jadi olahraga yang memang dilombakan. Ada agendanya di negara gitu. Agak susah gak sih terlunya? Karena olahraga-olahraga konvensional lainnya udah jalan sistemnya. Susah. Ya itu bener karena sistemnya belum rigid ya. Belum confirm dengan baik. Jadi dari regulasi pun kita bagaimana menengahin antara industri, komunitas. Itu ketemu tuh kadang-kadang masih ada sistem yang belum menciptakan gitu. Belum ada secara konkret. Oh makanya lu ngomong masalah ekosistemnya harus jejak dulu. Iya gitu. Oke gimana kamu membagi waktu kayak kuliah terus ngurusin e-sport. Sama aku. Sama aku juga harus. Iya. Maksud aku aku loh. Iya itu pasur ini. Pasur ini. Sama aku dia. Iya. Iya. Gimana ya? Sebenernya skala prioritas aja sih. Oh yudah. Penting mendesak gak mendesak gak penting gitu-gitu lah ya. Itu kan Eisenhower Matrix namanya. Apa? Eisenhower Matrix. Tuh susah banget ya. Eisenhower Matrix. 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 Eisenhower. Eisenhower Matrix. Apa itu? Itu yang tadi Mas Rita omongin. Jadi ada empat kuadran gitu kan. Terus skala prioritasnya seperti apa. Eisenhower itu dulu presidennya Amerika. Matrixnya emang begitu. Oh itu teorinya dia? Iya. Terkenal gara-gara itu. Dia udah meninggal. Ada orang-orang luar negeri juga punya paham gini. Lapan jam kerja, lapan jam tidur, lapan jam istirahat. Oke. Tidur sama istirahat beda? Dibedain. Bedain ya? Dibedain. Lapan jam waktu untuk diri sendiri. Ngapain aja terserah. Ada yang mancing. Ada yang pasang pelapon. Ada yang ngalusin kusen. Ada yang ngalusin kusen. Sukanya itu ya gapapa. Gak apa-apa. Orang Amerika tuh. Iya. Gak. Kusennya bahasa Inggrisnya ya? Kusen frame the window. Oh frame the window. Benar. Kusennya. Frame the window. Kusennya. Gak usah deh. Gak jadi. Berarti kok seintu itu sama e-sport. Tapi untuk pribadi ada dampak yang sangat berpengaruh gitu. Sama pola pikirmu kedepan. Sama circle pertemanan. Keluarga. Gitu-gitu lah. Positif negatifnya lah. Kalau untuk itu sih karena jadi lebih banyak ketemu orang ya. Entah itu di industri organisasi kan juga gak semuanya anak muda kan. Jadi mungkin ada yang lebih senior atau senior. Jadi itu ya kadang-kadang juga jadi pengalaman lah. Soalnya kita tuh lebih cepat belajar. Kalau kita sering ketemu sama orang yang lebih pengalaman. Iya. Eh kusen itu ini? Balik lagi kusen. Orang udah kemis. Masih senen aja loh. Ada apa? Pusen tuh ini. Apa? Pusen. Pusen tuh ini. Mana tangannya? Pusen. Yang lanjut lanjut. Aku dari itu mikir itu. Salting banget ya. Salting banget. Dan apa ya? Ada apa sih? Ayoloh. Menurut anak sekarang. Maaf-maaf nih agak luar konteks. Menurut anak sekarang. Cewek sama cowok buat temenan tuh bisa gak? Enggak. Lu anak dulu. Yang tua bilang dulu tuh. Yang tua bilang enggak. Tergantung. Bisa mungkin. Tergantung pacarnya. Maksudnya? Kalau misalnya punya pasangan tergantung. Ini kamu punya pacar? Ya aku punya pacar. Pacarmu punya temen cewek. Ya tergantung. Kenapa enggak? Temen ceweknya deket. Kadang-kadang nonton Netflix di kosan ceweknya. Itu mah FWB. Friends with Netflix. Temenan. Temenan. Yang nonton Netflix. Lo ngapain di kosan? Ya udah. Di kosan cowoknya berarti. Ya udah di rumah cowoknya. Kalau bisa di kosan lu gitu. Hmm. Oh ada akunya. Iya iya. Oh bertiga. Gak apa-apa. Loh aku cowokku temen ceweknya. Bentar ya. Kotor. Iya iya iya. Mungkin aku tipenya cemburuan. Tapi after my last relationship. Aku mau jadi orang yang gak posesi. Oh kamu dulu posesi? Posesi banget ya? Posesi banget. Kayak temenan normal aja aku cemburu. Bahkan dia telepon telekomsel Veronica dia gak boleh. Gak boleh. Ngapain kamu telepon-telepon EI? Iya. Gak kalau duduk samping cewek aja aku cemburu dulu. Kenapa? Iya gak tau ya. Secure aja kali ya. Kalau temen ceweknya cantik gitu. Kalau sekarang aku gak kayak gitu. Soalnya aku merasakan kalau kerja entertainment itu kan banyak bersinggungan sama. Cawo. Cawo-cawo ya. Ada yang mempromosikan dirinya sendiri guys. Iya gak. Iya gak. Kamu gimana lah. Enggak aku tanya dulu sih yang tadi. Jadi kamu pas in your last relationship kamu gak temenan sama cowo juga? Enggak aku emang gak banyak temen cowo. Oh gitu gak dibolehin sama dia juga? Karena aku gak bolehin jadi aku juga gak boleh. Tapi kalau alam sesantai apa maksudnya itu kan kehidupan pribadi yang senamanya anak muda ya. Maksudnya ya ketertarikan sama lawan jenis pertemanan apa semua. Masih baik-baik aja sampai sekarang lah. Atau yang Eca bilang yang possessive juga apa gimana? Aku gak sih karena aku gak masalah. Soalnya temen itu kan jaringan ya. Oh gitu. Aku mikirnya sih kayak gitu sih. Jadi kalau kita baik sama orang dalam konteks apapun itu. Kita pasti juga dapat kebaikannya entah itu sekarang atau gila-gila. Bener-bener. Nah ini mantep nih alam nih. Temen itu jaringan makanya aku sekarang kita berteman ya alam. Iya. Ada Gopeng alam Gopeng. Minyam duit loh. Di tangan tamu minyam duit loh. Maaf, maaf. UUD bang. Iya. Udah 300 udah. UUD ujungnya UUD. Kalian bisa transferin 20 gak biar bisa ditarik gocak? Iya, iya, iya. Tapi versi kalian deh apa batas temenan lawan jenis? Ya. Batasnya kayak apa? Ini boleh temenan tapi kalau udah kayak gini kayaknya patut dicurigain nih. Iya. Frekuensi sih mungkin intensitas ya. Intensitas ya. Sesering apa gitu terus juga. Whatsappan gitu. Iya seintimate apa dari cara bicaranya. Selaporan apa gitu. Iya kayaknya kalau misalkan sampai harus kabarin daily activities tuh udah sas banget sih. Udah kayak. Apaan sini bro? Kamu Ca? Retweet. Sama? Sama. Yeah. Kamu udah masih bisa terjebak. Rewind, rewind, rewind. Rewind, rewind. Iya mirip. Sama? Gak sama. Tapi mirip. Mirip gimana? Mirip statementnya. Oh mirip statementnya. Tapi gak mau yang ngelapor di likti piti lah ya intinya ya. Aku sekarang berusaha agak itu lagi. Iya gak gitu ya. Iya. Iya. Kamu kalau kedepannya habis lulus mau kemana? Ke rumah? Enggak. Ya kalau habis lulus sih itu. Kerja lah paling. Mau nikah umur berapa? Tergantung yang tanya siapa. Ya udah itu kamu ditanya. Kalau misalnya habis lulus mau lanjut ke e-sports atau ke mana arahnya? Aku disuruh gini-gini tadi. Oh iya gak apa-apa lah. Abis lulus ya iya tetep kembangin e-sportsnya tapi juga sambil belajar lah nanti. Hostnya mana sih? Heca. Masuk, besok ulangan. Kamu jadi Omerwin kamu. Kamu jadi Omerwin? Iya iya iya. Berarti setelah kuliah mau fokus sama e-sports ini ya? Iya salah satunya sih tapi juga pengen coba hal lain. Pengen coba yang lain juga? Iya iya iya. Coba lah masih muda cobain semuanya. Sikat aja kali ya. Apanya yang disikat? Ya kesempatannya, oportunitinya dari linknya dari jaringan tadi gitu maksudnya. Oh oke. Dih. Tapi judul aku penasaran dalam kok tuh anak yang kayak apa sih? Bandel gak sih di sekolah? Maksudnya sebandel apa seorang alam tuh? Maksudnya bolos juga kah? Iya madol-madol. Madol apa gimana? Madol apaan madol? Madol tuh eh anak sekarang gak tau madol. Enggak. Bolos-bolos cabut-cabut. Bilangnya keluar pergi tapi gak sampai sekolah. Iya. Pernah lah. Pernah lah gitu-gitu ya. Ya tapi ya gak segitunya juga sih. Paling ya seminggu sekali. Lah ya bener-bener. Gak. 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 Pagi-pagi ngakunya sekolah tahunnya ikut aki-aki taichi diancol. Ngapain? Ngapain adik? Ngapain anik? Ayi manekernah on. Cabut sekolah ayi. Ikut aichi sama aki-aki diancol. Mau jadi pendekar dia. Iya iya iya. Tadi ya seperti itu aja kenakalan biasa-biasa aja lah. Biasa aja lah. Ya iya iya. Mumpung masih muda nih pesen gue. Mumpung masih muda lu cobain semuanya. Tapi yang dalam hal yang positif ya. Jangan yang negatif. Cobain semuanya. Karena ngomongin masalah pasien-pasien anak muda sekarang tuh kadang-kadang. Ah bukan pasien gue. Tapi lu belum nyelam segitu dalemnya. Baru basah-basah kaki udah ngomong belum gak pasien. Nyemplung dulu sepinggang. Betul. Nyemplung dulu. Kalau udah nyemplung sepinggang kan naik ke dada. Naik ke dada. Abis itu tenggelam dah. Nah. Gak gitu. Yang penting cobain dulu. Bener-bener. Masih energinya masih banyak. Kalau udah tua kayak gini ya susah. Kan kayak Om Surya. Aku di tek-tekin mulu loh. Ditek-tekin apa? Sinetron jadulnya Om Surya. Sinetron jadul? Ingat gak sih yang angkat pocong ke itu. Ini yang bisa di kurir gak? Itu skeca. Iya. Bukan sinetron. Itu komedi. Iya, iya. Bukan sinetron. Iya, iya. Udah, udah. Udah, udah. Udah. Pokoknya sehat terus lah. Sehat terus lah. Yes, banyak juga. Yes, banyak sukses. Apapun yang dijalanin ke kalam. Ya. Karena aku masih disini. Iya. Ya ikut closing makanya. Oh iya udah. Makasih Allah udah dateng. Sampai ketemu lagi. Bye, bye! Bye! sub indo by broth3rmax